Tau Rik, siapa puji itu gak tau lah. Menurut yang aku rasakan, mereka sama-sama menyukai satu sama lain. Sama-sama menyenangi satu sama lain. Sama-sama menyayangi satu sama lain. Sama-sama mencintai satu sama lain. Ya terlepas nanti mereka akan bahagia atau tidak. Terlepas mereka nanti akan jadi orang sukses atau tidak. Ya tergantung mereka berdua menjalannya. Kan mereka yang akan menjalannya. Terus kan? Tapi kalau melihat dari karakter puji dan Tau Rik sendiri gimana? Ya Tau Rik orang yang santai. Puji itu orang yang heboh. Orang yang ceria. Tau Rik orang yang adalah memutuskan sesuatu itu bukan yang sembarangan. Artinya kalau sudah diputuskan oleh dia, berarti karena sudah dipikirkan matang-matang. Nah puji orangnya. Ya kalau dia senang, ayo. Gitu. Ya menurutku tidak ada masalah hubungan mereka berdua. Kalaupun ada masalah, ya karena banyak aturan saja. Di luar dari mereka berdua. Ya Allah happy-nya tuh Abang Oyik yang ikutnya rayain ulang taunya parhan semalam ya. Masya Allah diner di restoran mewah. Dan pastinya penuh kekompakan dari para sahabat ya guys. Masya Allah nih. Saling menguatkan dan pastinya saling kompak ya guys. Dalam segala bidang. Dan barusan saja tuh dari IGS-nya Abang Oyik yang dimana Abang Oyik lagi ngisi BBM dulu tuh. Untuk mobilnya biar bisa berjalan dan bisa mengantarkan Abang Oyik kemanapun ya guys. Tuh guys pokoknya kita dibuat baper dengan penuturan orang-orang yang peduli banget sama Abang Oyik dan bukti puji ya. Pokoknya kita doangkan yang terbaik buat mereka selalu dalam lindungannya ya. Amin amin ya guys.